Allah us-samad, lem yalid walem yulad kepada Allah, jangan khusuh dan ikhlas minal khosiin, kecuali orang-orang yang khusuh khusuh itu kan khos ya adanya satu keadaan diri seseorang yang berkonsentrasi hanya kepada Allah minal khusuh di dalam Al-Quran itu wa inna halakabiratun ila alal khosiin halakabiratun itu bertakbir, sembahyang tidak adalah orang yang mampu melaksanakan sembahyang itu ila alal khosiin kecuali orang-orang yang khusuh jadi bila kita kawas sembahyang itu kita khusuh sudah orang yang tidak bisa mengerjakan sembahyang tidak mau mengerjakan sembahyang orang itu tidak khusuh oh berarti kita ini sudah khusuh, khusuh sudah kalau kalau sembahyang, kenapa aja, dimana bukti khusuh firman Tuhan itu kita buktikan, bujur kadanya sembahyang Allahuakbar, Allahuakbar, Johor sampai rahatan rami berjualan iyalah lapas berjualan iyalah mau kalau mau kita sembah sembahyang dripper menaksinya gojek gojek kenapa? iya eh Allahuakbar, Allahuakbar mbah matarkan penumpangnya kok anuja sembahyang matarkan penumpang dulu mbah itu sembahyang iyalah berat kelak, padahal bisa ada lagi anu tuh jika dibuka handphone tuh apa aja panggilan bisa ada lagi nih mati idul handphone sembahyang lalu ngejar bayangnya yuk konsentrasi ke dengannya fokus kemana? ke sembahyang kepada Allah jangan hina mereka dengan perkataan misalnya bah melawasi luang buli itu aja Allah Ta'ala kada kenal kayaknya dulu hadangi dulu berdebat habisakan lunya sembahyang dulu hehehe sembahyang itu orang itu menurut Allah wa inna ala kabiratun ila ala al-qasin cuma khusunya baru tingkat pertama cukupkah khusus aja? tidak cukup biar khusus sembahyang kusus ingatlah Allah Ta'ala aja tapi waktu maandak niatnya supaya dilihat orang apa ini biar gawian dani gojek tapi taulah rajin pada polisi nanti sembahyang kebetulan banyak polisi di belakang ada orang sembahyang iyalah di hati supaya dilihat polisi berarti nah ikhlas lainnya kadaria berarti khusus bagian posisi tersendiri dari posisi ikhlas dimana posisinya khusus itu ibaratnya adalah suatu keadaan dimana orang bisa memfokuskan perhatiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak keriknya nyala ada pun ikhlas bagian batin yang di dalam apa gerang ikhlas menjadi hendak kusuh bagian batin nyala jadi ikhlas itu di batin sedangkan kusuh itu terletak pada dijohirnya batin johirnya batin tapi lain di johir kita ini johirnya batin yang melengkapi diri kita agar kita supaya mampu terkonsentrasi terfokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala khusus saja sudahkah cukup tidak cukup kita perlu batin dalam ibadah kita batin itu disebut dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati